Jadi sambil menunggu Youtubenya. Oke, jadi malam ini kita akan berbicara tentang Neurocutaneous Syndrome, textbook reading dari buku Onkology of CNS Tumor, dibawakan oleh Dr. Indra Wibisono. Silahkan waktunya 30 menit, Dr. Indra, untuk persatikan tentang Neurocutaneous Syndrome. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam kepada Dr. Johnny Wayuadis Spesifuda Saraf, Dr. Radian Spesifuda Saraf, dan pembimbing saya Dr. Irwan Rupulian Spesifuda Saraf. Selamat malam kepada senior yang lain, kepada peserta PPDS. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang textbook reading mengenai Neurocutaneous Syndrome dari buku Onkology of Tumor. Jadi untuk Neurocutaneous Syndrome sendiri, kita akan banyak mengenal klinis dan gambaran serta dari pemeriksaan kita yang nantinya akan mengarah ke beberapa hal yang ternyata itu merupakan suatu Neurocutaneous Syndrome. Jadi itu merupakan suatu grup kelainan genetik yang mengenai kulit dan sistem Saraf. Mengapa di sini dua hal tersebut berhubungan? Karena memang berasal dari satu lapisan etodermal atau dari embryonal yang sama. Di sini ada enam macam Neurocutaneous Syndrome yang akan kita bahas, yaitu Neurofibromatosis tipe 1 dan 2, Soanomatosis, Uberpulus Sklerosis Komplek, Lalu Sturge-Weber Syndrome, Von Hippolindau Syndrome, dan Gorlin Syndrome. Jadi kita bisa lihat di sini adalah, patofisiologinya adalah kelainan dari genetik yang mempengaruhi dari pertumbuhan dari sel-sel. Dan itu mempengaruhi dari sel-sel di sistem Saraf Pusat, dari sel-sel dari kulit, mata, maupun tulang. Karena itu merupakan berasal dari satu ektodermal yang sama. Sehingga kelainan Neurocutaneous Syndrome ini dikenal juga sebagai suatu sindrom tumor predisposition. Jadi memang bagi individu yang memiliki kelainan genetik ini, itu akan lebih memiliki predisposisi untuk terjadi suatu keganasan. Memang secara harganya, memang ini akan diturunkan secara genetik, lalu komplikasi dan predisposisinya itu akan berlangsung jangka panjang hingga di masa kehidupannya. Karena akan menjadi semakin buruk bila tidak ditangani. Dan di sini kita bisa lihat yang terkenal adalah multiple organ. Mencakup juga kelainan kognitif maupun dari tumbuh kembangnya. Sehingga untuk penanganan Neurocutaneous Syndrome ini dibutuhkan multidisciplinary team. Jadi ada dokter neurologi, dokter berdasara, neurofisiologis, neurooptalmologis, maupun dari dermatologi. Jadi dari semua aspek akan diperiksa dan dikaji. Pertama kita akan membahas tentang neurofibromatosis. Ini dibagi menjadi tiga, tipe satu, tipe dua, dan swanomatosis. Yang paling sering adalah NF1, atau neurofibromatosis tipe satu. Masing-masing memiliki etiologi genetik yang berbeda, namun untuk gambaran klinisnya itu kurang lebih sama, karena berdasar dari neuroektodermal origin yang sama. Ini coba saya rangkum. Jadi yang pertama neurofibromatosis tipe satu, epidemiologinya, namanya adalah von Recklinghausen disease. Ini merupakan suatu bentuk peripheral form dari neurofibromatosis yang paling sering ditemukan, yaitu insidennya satu dibanding tiga ribu kelahiran. Ini diturunkan secara otosom dominan. Patofisiologinya adalah gangguan dari gen, atau mutasi dari gen NF1, atau neurofibromatosis, yang itu mengatur suatu proto-onkogen. Jadi di sini mengakibatkan pertumbuhan sel-sel yang kita bisa katakan nanti sel tumor itu berlebihan atau tidak terkontrol. Untuk manifestasi kliniknya, itu mencakup dari semua bagian tubuh yang berdasar dari neuroektodermal origin yang sama, yaitu di kulit, seperti tampak melanocid, lalu di mata, di muskuloskeletal, maupun di CNS-nya itu sendiri. Di tabel 19.1 ini, kita bisa lihat berbagai macam kelainan yang ada di kulit, di mata, di sistem muskuloskeletal, maupun dari CNS. Untuk manifestasinya, yang pertama kita bisa lihat di kulitnya itu, kita bisa identifikasi adanya kevalet makul, yaitu adanya hiperpigmentasi. Di sini kita lihat, ada di daerah inguinal, dan ini hampir 95% pasien dengan NF1 itu pasti memiliki kevalet makul, sehingga kita harus memeriksa secara holistik dari head to toe. Lalu dari matanya sendiri, kita bisa melihat adanya iris hemartom, yaitu adanya penumpukan melanocid di orbital, dan ini hampir 74% ditemukan pada pasien NF1. Ini kadang pada anak-anak itu tidak ditemukan, namun pada usia tua, seiring pertumbuhan usia itu akan muncul atau bisa kita identifikasi. Di muskuloskeletal sendiri, kita harus periksa juga, kadang ada gangguan dari vertebral seperti hiposkolyosis maupun adanya osteoporosis dari beberapa pasien. Ini ada satu studi dari 460 pasien dengan NF1, itu insiden terjadinya faktur patologis itu meningkat di atas usia 40 tahun. Lalu di peripheral nervous system sendiri, kita harus melihat juga adanya multiple cutaneous dan subcutaneous neurofibroma. Jadi salah satu bentuk dari NF1 ini adalah, sifatnya adalah multiple. Jika kita menemukan suatu fenomen yang multiple, kita dapat berpikir bahwa memang pasien ini memiliki gangguan dari gennya. Lalu di CNS system sendiri, yang paling sering ditemukan adalah kasus-kasus pasien dengan OPG atau Optic Pervigiuma. Ini memiliki biaya upgrade 1 filosofik esterostoma untuk grading-nya, dan ditemukan hampir sekitar 15-20% pasien-pasien dengan NF1. Jadi mungkin juga kita melihat adanya gambaran seperti ini, kita harus mencocokkan klinis lain yang kita temukan pada pasien dari head. Ini salah satu bentuk neurofibroma yang khusus yaitu dinamakan flexiform neurofibroma. Jadi ini hampir lesi yang hampir ada pada 30% pasien NF1 yang menyerang dari peripheral nervous system. Ini kita bisa lihat, dia menyerang dari cervical sympathetic. Jadi dari plexus simpatis di para cervical yang mengalami kelainan neurofibroma. Ini jika kita temukan pasien dengan gambaran seperti ini, itu dikatakan highly suggestive bahwa pasien ini merupakan penderitaan neurofibroma tipe 1. beberapa namun asimptomatik. Namun pada beberapa pasien yang asimptomatik itu yang paling sering kita lihat adalah adanya masa yang menekan leher dan menyeri. Dan ini bisa menjadi atau berpotensi untuk keganasan menjadi MPNST di sini atau Malectar Peripheral Nerve Shed Tumor bisa bertransformasi. Dan ini merupakan salah satu tanda bahaya beberapa pasien yang memiliki predileksi NF-tipe 1 karena biasanya klinisnya akan semakin cepat muncul dan transformasi ke keganasannya juga akan semakin tinggi. Ini pasien NF-tipe 1 juga dengan glioma. Gliomanya hampir sama dengan lokasinya hampir sama ditemukan dengan pada populasi yang sporadik atau populasi umum yaitu pada supratentorial, infantentorial, dan brainstem. Namun di sini kalau untuk pasien dengan NF-tipe 1 itu insidennya kecil yaitu 0,5 sampai 1% dan untuk lokasinya juga dan gejalanya itu juga tergantung dari lokasi glioma tersebut. Jadi dari yang kita lihat tadi diagnostiknya itu adalah sebagian besar adalah temuan klinis. Memang ada pemeriksaan genetik yang bisa dilakukan yaitu dalam memeriksa gennya itu sendiri namun bila kita melihat pasien tetap dari tabel kriteria diagnostik ini klinisnya yang penting diperhatikan. Jadi ada 6 poin di sini kita bisa lihat ada tidaknya cough calf of late spot lalu kita bisa lihat adanya neurofibroma di tempat lain lalu kita bisa lihat adanya freckling di aksila adanya OPG lalu adanya iris hemartom dan adanya distinctive ventilation atau gangguan dari tulang. Ini gambaran MRI pada pasien NFT-1 di sini yang menarik adalah adanya pada sequence T2 jika kita melihat itu kadang ada peningkatan signal di basal ganglia di talamus ataupun di brainstem. Nah ini yang dijelaskan atau disebutkan sebagai unidentified break object atau ubu. Ini jika kita temukan hal seperti ini itu memang highly spesifik untuk NFT-1 dan biasanya akan menghilang sesuai dengan pertambahan usia. Di sini juga dijelaskan kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan seperti plane X-ray yang CT-scan untuk melihat abnormalitas tulang maupun sistem muskulos skeletal. Dan di sini pentingnya adalah suatu pull-up jangka panjang dari pasien-pasien dengan NFT-1 karena ada beberapa fenotip yang tidak muncul atau belum muncul jika kita temukan sekarang. Makanya perlu pull-up lebih lanjut. Kita ingat lagi bahwa ini merupakan tumor predispositing faktor. Jadi angka kejadian tumor dan morbiditasnya akan semakin berat di kemudian hari pada pasien-pasien dengan jangguan Neurocutaneous Syndrome. Ini untuk planningnya yang bisa disimpulkan di sini adalah yang pertama untuk surveillance-nya memang seperti kita katakan adalah perlunya multidisciplinary team untuk melihat dari head itu tadi. Lalu untuk manajemen spesikalnya pada kasus-kasus cepetan Neurofibroma itu bisa dieksisi dengan pertimbangan dari kosmetik. OPG juga disarankan untuk operasi namun perlu diperhatikan karena berdekatan dengan area eloquent. Lalu untuk intracranaglioma di sini dikatakan merupakan indikasi jika itu merupakan adanya efek massa maupun bisa mengakibatkan sidrusnya falus. Lalu untuk radiasi terapi ini disebutkan di buku ini bisa diberikan pada kasus-kasus di mana pembedahan saja itu masih belum maksimal untuk melakukan maksimal eksisi atau untuk tumor-free margin-nya. Kemoterapi itu bisa menggunakan regimen cisplatin dan vincristin dan ini ada beberapa penelitian dari kombinasi regimen tersebut untuk 5 tahun ke depan itu survival budget-nya mencapai 89% artinya meningkat dengan bantuan kemoterapi. Lalu untuk prognosis dan quality of life-nya sebagian besar yang menyebabkan penurunan dari 15 tahun life expectancy pada pasien-pasiennya adalah CNS tumor. Jadi memang CNS tumor itu sangat berperan untuk morbiditas dan mortalitas dari pasien NFT-nya. Untuk saat ini belum ada terapi spesifik untuk mengobati atau terapi gen untuk mengatasi efek dari NFT-1 sehingga masih dilakukan beberapa penelitian mengenai kemoterapi yang lebih kecil molekurnya dan lebih mentarget dari gen-gen yang rusak pada NFT-1. Kita akan beralih ke tipe 2. ini lebih jarang ditemukan dibanding lipe 1. Insidennya 1 dibanding 25 ribu kelahiran. Sama-sama autosom dominan. Sama-sama tidak ada predileksi dari race dan seks. Bedanya di sini adalah NF tipe 2 ini lebih sering memberikan kejala. Karena yang sering kita temukan pada neuro fibromontosis tipe 2 itu adalah adanya vestibular sponoma yang bilateral di sini disebutkan. itu mengakibatkan adanya kejala intrakranial yang lebih tampak dibanding NF tipe 1 tadi. Untuk metofisiologinya adanya kegagalan dari merlin atau tumor supresor protein. Di sini kita lihat secara genetik berbeda mekanismenya. Namun manifestasi kliniknya di sini tetap sama yaitu gangguan dari mata maupun organ-organ lain yang berasal dari neuro ectoderma origin. Tapi di NFT 2 itu dikatakan lack of cutaneous finding. Jadi memang temuan dari kelainan di kulitnya itu lebih sedikit. Ini manifestasinya dari NFT 2 di mata kita bisa melihat adanya juvenile posterior capsular lenticular opacitis. Kita lihat di gambaran katarak. Ini hampir 50% ditemukan pada pasien-pasien NFT 2. Yang mana kaitan lainnya bisa ada iris hapartoma juga maupun adanya epiretinal membran. Secara umum adanya gangguan penglihatan pada pasien ini juga ditemukan. Lalu untuk gangguan pada central nervous system sendiri yang paling khas pada NFT 2 jika kita temukan adanya bilateral vestibular swanoma. Hampir 90% dari pasien-pasien NFT 2 di atas umur 70 tahun itu nantinya akan muncul bilateral vestibular swanoma pada pasien ini. Jadi ini merupakan suatu hallmark yang penting. Kita curi-cuhai pasien ini mengalami NFT 2. Lalu bedanya vestibular swanoma pada pasien populasi NFT 2 dengan populasi umum adalah gejala yang timbul. Itu akan muncul lebih awal pada pasien-pasien NFT 2. Gejalanya yaitu gangguan pendengaran, tinitus, gangguan keseimbangan, dan gangguan akibat peningkatan takatang interkranial. Dan untuk tumor interaksial sendiri, disini disebutkan jenis yang paling sering ditemukan adalah ependimoma. Untuk kulit, manifestasi kulit, kita bisa melihat adanya dermal swanoma. benjolan-benjolan yang dimana disini multiple dan pada pemeriksaan dan ini perlu pemeriksaan PA dimana yang nantinya akan terlihat adalah suatu penumpukan dari cells one. Ini manifestasi dari neurofibromatipa 2. Untuk diagnosa sendiri sama dengan sebelumnya yaitu secara klinis disebutkan. Mungkin karena pemeriksaan genetik masih belum banyak bisa dilakukan jadi temuan klinis itu lebih penting diperiksa pada pasien yang kita curiain adanya neurokutana sindrom. Di sini pasien ini disebutkan di sini adalah dibedakan menjadi definite dan probable kriteria kriteria yang dicurigai suatu NFT per 2. Jika kita melihat bilateral visible swanoma kita bisa menyimpulkan itu kemungkinan besar adalah suatu NFT per 2. Lalu jika memang sudah ada family story-nya dan muncul pada usia muda serta adanya dua dari empat poin tersebut yang muncul pada usia muda kita bisa juga mencurigai adanya suatu NFT per 2 pada pasien ini. Dari secara klinis ini dapat dilihat berbagai macam poin yang bisa kita temukan yang mana di sini adalah kekainan-kainan tersebut adalah kekainan pada sistem neuroekodermal. Namun memang jika ditanya bagaimana kriteria pastinya adalah pemeriksaan genetik. Untuk planning sendiri kita perlu observasi yang ketat dan berkala namun jika ada gejala simptomatis maupun deteriorasi neurologis yang cepat maka intervensi yang lebih agresif juga dapat dilakukan. Lalu biasanya kita akan melakukan imaging MRI itu secara tahunan di sini dipilih MRI karena efek ionisasinya itu kecil ini mulai usia 10 tahun ke atas untuk stagingnya sama dengan stagingnya vestibular swanoma lalu untuk social management fungsinya utamanya adalah untuk mempertahankan fungsi dan memperbaiki kualitas dari hidup pasien. Lalu untuk pembedahan sendiri itu lebih dipilih di sini karena dapat lebih cepat mengurangi mass effect pada pasien-pasien dengan kelainan dari CNS. Untuk radioterapi disebutkan ada pilihan stereotaktik radioterapi maupun stereotaktik radiosurgery ini disebutkan dapat mengkontrol pertumbuhan dari tumor hingga 98 sampai 100% sehingga dapat mempertahankan fungsi dari pendengaran pada pasien-pasien yang terkena pada kasus vestibular swanoma. Untuk prognosis dan quality of life-nya ini berhubungan dengan morbiditas yang terjadi pada pasien memang dapat menurun yaitu adanya gangguan pendengaran dan adanya gangguan dari penglihatan sehingga monitoring maupun observasi yang berkala itu penting pada pasien-pasien dengan NF tipe 2. Yang berikutnya ada swanoma hematosis ini juga termasuk dari neurofibroma tipe 3 kurang lebih sama dengan NF tipe 2 yaitu hampir tidak ada temuan dari kulit atau lack of the cutaneous finding. Lalu di sini dilihat adalah hampir 20% pasien itu memiliki keluarga yang memiliki kekaitan yang sama dan tidak ada predileksi dari ras maupun seks di sini kita perhatikan dari tadi itu tidak ada predileksi antara ras dan seks jadi bisa mengenai siapa saja. Lalu untuk fotofisiologinya juga berbeda di sini akibat dari mutasi dari germline yang nantinya ini akan menimbulkan suatu perkembangan atau development dari multiple swanoma pada usia dewasa namun di sini bedanya dengan NF tipe 2 pada swanomatosis itu tidak ditemukan vestibular swanoma jadi swanoma pada tempat lain selain vestibular swanoma di sini kita bisa lihat dari manifestasi klinisnya yang paling banyak adalah periperal swanoma lalu ada spinal swanoma lalu ada intranial namun non-vestibular swanoma dan intracranial meningioma dan hampir 68% kelainan klinisnya adalah nyeri pada persen-persen dengan swanomatosis sehingga nantinya dapat mengakibatkan suatu depresi maupun ansietas bila tidak ditangani dengan baik untuk diagnosanya juga sama yaitu dari klinis jadi di sini pemeriksaan klinis yang komprehensif sangat diperlukan ini dibagi tiga ada definite possible segmental di sini kita bisa lihat pada kriteria yang definite atau yang kita bisa bilang kita curigai sebagian besar atau kemungkinan besar adalah usia 30 tahun dengan adanya dua atau lebih dari non-intradial maswanoma lalu adanya tidak adanya vestibular tumor dari MRI kita bisa curiga itu suatu suanoma di luar vestibular lalu kita bisa lihat di sini adanya tidak adanya hubungan atau riwayat keluarga yang berhubungan dengan NF tipe 2 jadi di sini kritika tersebut ini harus dicocokkan pada pemeriksaan pasien secara klinis dan possible juga beberapa kriteria di sini sangat penting diperiksa atau diperhatikan untuk planningnya sendiri tetap membutuhkan multidisciplinary jadi hampir semua akan dilibatkan untuk tetap laksana pasien dengan Kutanius Nerve Sindrom ini dan karena tadi nyeri merupakan suatu gejala utama jadi primernya adalah kita mengatasi kelasan sitomatis tersebut yaitu nyeri dan jika memang ada mass effect yang mengakibatkan gangguan dari neurologi itu akan dipertimbangkan dilakukan pembedahan pada pasien tersebut untuk nyeri di sini disarankan penggunaan GABA jadi seperti pregabalin atau GABA pentin dan untuk prognosa dan quality of life nya sendiri itu jika tidak ditangani dengan baik nyerinya akan mengakibatkan suatu depresi pada pasien-pasien ini dan ansietas jadi di sini mungkin titik pentingnya adalah rasa nyeri itu penting sekali untuk ditindaklanjuti karena untuk jangka panjang jika nyeri itu tidak lanjuti ternyata efeknya akan berat seberat hingga pada pasien itu didapatkan depresi maupun ansieti lalu yang keempat ini ada tipe lain yaitu tuberus sklerosis komplek sama-sama kainan yang dari autosomal dominal atau diturunkan di sini yang bisa diperhatikan adalah karakternya adalah adanya multiple hamartomas abnormality jadi di sini kita lihat bisa menyerang otak mata dan beberapa bagian tubuh yang lain yang kita lihat di sini ini adalah suatu bagian dari ectodermal origin yang sama untuk kejadiannya 1 dibanding 6 ribu jadi ini tersering kedua setelah nft1 dan di sini juga dikatakan tidak ada hubungannya dengan seks maupun ras pada pasien kita lihat lagi di sini mutasinya juga berbeda untuk foto fisiologinya di sini gen TSC1 dan TSC2 yang mana sebagian besar mutasi-mutasi gen ini adalah suatu tumor supresor gen jadi ketika ada mutasi maka pertumbuhan sel juga menjadi tidak terbendun untuk manifesti klinis pada tuberskularis komplek ini dikatakan adanya suatu fox triad yaitu adanya kejang adanya gengguan neurokognitif maupun adanya fasial aniofibroma jadi memang hampir serupa klinis yang tidak bisa kita lihat di sini namun jika kita melihat salah satu dari yang tadi kita bisa ingat itu mungkin bisa membantu kita untuk men-track apakah pasien ini termasuk adanya genetik neurokutanius sindrom di sini yang kita lihat adalah fasial aniofibroma jadi memang dari fenotipnya ini mungkin hampir sulit dibedakan dengan akne atau jerawat namun bisa kita perlihatan pertimbangan lagi beberapa klinen fenotip pada sindrom ini biasanya bilateral atau multiple jadi jika kita temukan bilateral atau multiple kita wajib mencari fenotip-fenotip lain yang bisa ditemukan pada pasien lalu ini untuk manifestasinya pada tuberus sklerosis komplek dari central nervous system kita beset adanya cortical tubers ini adalah gambaran hiperintes pada T2 MRI kita lihat ada banyak lesi-lesi tubercle di daerah cortex ini salah satu yang menyebabkan pasien-pasien pada tuberus sklerosis komplek ini sebagian besar itu apa simptomnya merupakan kejang jadi disini memang kelahiranannya adalah mengganggu dari aliran listrik yang ada pada cortex lalu kita bisa lihat juga satu yang cukup khas pada tuberus sklerosis komplek katanya yaitu adanya sub-ependimal gensel astrostoma jadi ini merupakan suatu tumor intraventricular yang jika kita lihat secara patologi ini memang berasal dari lapisan sub-ependim dan disini gambaran khasnya adalah seperti tetesan lilin jika kita lihat dari potongan aksial dan apa kita patut curigai jika kita temukan tumor pada interventrical dengan sequestri MRI yang bisa mengarah pada kelainan sindrom ketanios ini lalu untuk dari kulit sendiri bisa kita lihat disini yang khas adalah adanya hipomelanotik makula jadi adanya makula yang hipopigmen jadi memang jika kita hanya melihat satu fenotip seperti ini memang tidak bisa kita simpulkan ini pasien mengarah pada salah satu neurocutaneous sindrom namun kita bisa curigai jadi jika ada makula terutama pada kulit yang mungkin bisa kita temukan lebih awal pada pemerintahan fisik kita harus curigai pasien ini adalah suatu sindrom neurocutaneous dulu terutama pada pasien-pasien yang datang ke kita dengan gangguan pada CNS lalu ophthalmologiknya sendiri ini bisa ditemukan adanya retentang pakoma atau astrositoma ya ini butuh bantuan sejawat TS mata pada pemeriksaan mata yang mendukung sindrom dari kelahiran yang kita curigai di jantung juga kadang ditemukan karena diakradomius rakoma itu hampir 50% pada tuberous komplek pasien di paru-paru itu jarang hanya 2-5% tapi ada laporan muncul suatu limpa neumatoma pada paru dan ini gejala-gejalanya antara lain bisa mengakibatkan pernafasan hemoptum maupun spontanasi pinomotorat jadi tidak menutup kemungkinan sindrom ini juga menyerang paru dan juga menyerang ginjal yaitu kadang hampir 20% berupa renal kiss atau kiss pada renal untuk diagnosanya sama dengan yang sebelumnya yaitu dengan klinis disini dibedakan menjadi genetic finding dan major feature jadi disini memang ada bantuan dari pemeriksaan genetik yang mana jika kita sudah menemukan suatu genetic finding pada pasien-pasien ini memang yaitu suatu patogenik mutasi pada TS1 dan TS2 itu memang define memang sebagai suatu gangguan tuberkus sklerosis komplek jadi memang sekarang pemeriksaan genetik ini sudah sangat membantu untuk menanggalkan sindrom-sidrom ini namun jika tidak ada pemeriksaan minor pada pasien dimana dikatakan definite ataupun diakrosa pasti jika ditemukan lebih dari dua major kriteria major maupun satu kriteria major disertai dengan dua kriteria minor namun kita bisa lihat disini beberapa kriteria majornya yang mungkin bisa kita ingat adalah adanya hipomelanotik makul jadi mungkin lebih dari tiga gambaran pada kulit hipomelanotik dengan diameternya minimal 5 mm lalu kita bisa melihat jika ada anionfibroma pada kulit lalu ada ganggu ungalfibroma juga lalu adanya retinal hamartoma dan pada pemeriksaan MR kita bisa adanya cortical dysplasia maupun adanya subependimal nodule ini beberapa poin-poin ini yang bisa kita gali lagi jika kita memeriksa pasien yang kita curi dengan suatu sindrom neurocutaneous diagnosanya ini ada diagnosa tambahan pasien dengan kejang karena hampir 80% pasien tuber skulasi komplek itu manifestasi kejang kita perlu lakukan EG study dan dengan bantuan magneto encephalography dan disini pembelisan MRI juga diperlukan terutama untuk mengidentifikasi dari sumber kejang atau gangguan pada cortex yang tadi bisa kita lihat adanya suatu tubercle di cortical atau cortical tubers untuk planningnya sendiri untuk surgical managementnya adalah tujuannya ada tiga yang pertama untuk mengontrol dari sumber kejang lalu untuk mereseksi dari tumor itu sendiri maupun jika ada penakanan seperti dosi palus itu ada indikasi untuk dilakukan operasi dan untuk epilepsi surgery sendiri juga memiliki tempat di sini terutama bila cortical tubernya itu multiple atau lebih dari satu sehingga tidak memungkinkan untuk mereseksi satu cortical tuber untuk menghentikan kejang lalu di sini dikatakan jika kita bisa mengidentifikasi satu single cortical tuber dan dari pemeriksaan EG juga bisa dipastikan itu merupakan sumber epileptogeniknya itu dikatakan memiliki outcome yang lebih baik untuk non-sturgical managementnya yaitu dengan obat tubatan di sini adalah hormonal terapi yaitu adrenokortikotropik hormonal terapi itu bisa diberikan pada anak-anak dengan infantil spasm lalu antiepileptik sendiri itu pada infantil dipilih figioblatrin dan pada pasien-pasien dengan generalized seizure itu dipilih di sini adalah benzodiazepine bisa ditambahkan valprod maupun tidak untuk prognosanya semuanya tergantung dengan fenotip yang kita temukan pada CNS maupun pada sistem renal atau ginjal kematian pada pasien-pasien tuberus sebagian besar dikatakan adalah karena status epilepticus maupun karena pneumonia pada pasien-pasien ini jadi di sini kita harus memeriksa untuk prognosa dan monitoring jangka panjang pada pasien-pasien ini lalu yang kelimanya ada von hippolyndo disease ini sama berupa epidemiologi merupakan pengenan autosomal dominan disini yang khas pada von hippolyndo disease ini adalah suatu kelainan kistik atau neoplastik pada banyak organ yang disertai dengan hemangioblastoma pada CNS jadi disini hemangioblastoma itu merupakan suatu fenotip yang halmaknya jadi memakan suatu ciri khasnya dari yang bisa kita curigai menderita von hippolyndo lalu untuk insidennya itu 1,36 ribu jadi tidak sebanyak NF1 maupun tidak sebanyak tuber sklerosis sindrom tadi dan disini kita lihat kita ketahui patofisiologinya berbeda lagi yaitu saat ini karena VHL atau tumor spresologinya itu mengalami mutasi sehingga tidak bisa mengontrol proliferasi dan pertumbuhan dari sel-sel yang nantinya bisa mengarah ke arah tumor untuk manifestasinya yaitu tadi yang kita ketahui adalah cerebral hemangioblastoma itu merupakan kelainan yang merupakan ciri khas atau hallmark dari von hippolyndo syndrome itu insidennya hingga mencapai 80% pada pasien-pasien von hippolyndo syndrome itu akan tumbuh atau mengalami hemangioblastoma disini kita bisa melihat dari potongan MRI T1 dengan kontras ini ada batas tegas pada posterior letaknya pada midline dari cerebral dan disini dikatakan nodulnya nodul yang berisi cairan atau kisah itu kadang lebih besar dibanding dengan moral nodul tumor itu sendiri lalu pada pasien-pasien von hippolyndo ini biasanya bergejala mulai dari usia yang muda atau dari anak-anak jadi dibandingkan pada hemangioblastoma yang terjadi pada populasi umum disini bisa kita lihat disini adalah morbiditas dan mortalitas pada pasien-pasien neurokotanus syndrome ini lebih besar dibanding pasien-pasien yang sporadik atau yang tidak memiliki gangguan kongenital lalu pada ekstrakanial sendiri hemangioblastoma ini juga bisa kita temukan pada spinal dan rata-rata itu intrameduler jika kita telusuri lebih lanjut bisa asimptomatik bisa gangguan dari neurologi di mana tumor tersebut berada yaitu itu bisa mengakibkan nyeri atau gangguan dari syaraf-syaraf dan jika kita melakukan pembelajaran ophthalmologi kita bisa melihat suatu gambaran khas hemangioblastoma pada retinal jadi memang di sini hal makna adalah hemangioblastoma pada pasien-pasien konhipolindo dan early deteksi dan treatment itu dapat meminimalisir resiko dari pendarahan ataupun pada retinal detachment dan sekali lagi di sini kita harus bekerja secara multidisipliner karena tidak semua bisa kita atasi di sini kita akan membutuhkan bantuan dari banyak pihak dan di sini untuk other systemic manifestation itu contohnya kelahiran pada ginjal maupun pada pancreatic atau islet cell tumor yang bisa terjadi pada von hippolindo ini ini untuk diagnosa sekarang memang selain klinis kita bisa terbantu diagnosanya dengan pemeriksaan genetika pada pasien-pasien dengan sindrom-sindrom ini namun jika pemeriksaan secara genetik belum tersedia kita bisa melihat dari klinis maupun dari riwayat keluarga atau positive family story apakah ada riwayat memiliki fenotip-fenotip yang berhubungan dengan von hippolindo ini terutama pada kasus-kasus yang memiliki hemangioblastoma kita patut curigai apakah ini memiliki predileksi von hippolindo atau tidak mengapa kita perlu sekali mengetahui adanya sindrom neurocutaneous ini karena yang pertama itu akan memberitahu kita bahwa penanganannya harusnya lebih tepat dan cepat karena ini sekali lagi neurocutaneous syndrome ini merupakan tumor predisposing faktor jadi pasien-pasien ini rentan sekali terhadap morbiditas dan mortalitas dari tumor yang mungkin pada masyarakat sporadik itu tidak seberat atau separah yang ditemukan pada pasien-pasien dengan kelainan dari neurocutaneous syndrome ini jadi dan seperti itu dan penting sekali untuk berdapat meng-KIE keluarga mengenai kecurigaan adanya suatu sindrom pada pasien-pasien ini yang nantinya bisa kita prediksi bagaimana outcome-nya beberapa tahun ke depan ini sama untuk pemeriksaan diagnostiknya bisa menggunakan CT scan bisa menggunakan MRI dan dibantu dengan ophthalmologik disini dari CT scan dan MRI kita melihat pada CNS adalah suatu gambaran hemangioblastoma untuk ophthalmologiknya tadi kita bisa lihat ada suatu gambaran hemangioblastoma pada retinal untuk planningnya sendiri jadi pada buku ini dikatakan struktur seksnya merupakan pilihan terapi terutama pada kasus-kasus yang simptomatis yaitu dengan cara atau target complete surgical excision jadi goal of treatment-nya reseksi semaksimal mungkin dengan preservasi dari fungsi neurologis yang sebaik mungkin karena disini tujuannya adalah untuk mencegah adanya rekurensi maupun benar-benar mengatasi dari gangguan yang ditemukan oleh efek masat tersebut dikatakan pada buku ini juga jarang untuk dilakukan CSF diversion pada pasien-pasien yang mengalami hidrosyvalus karena hemangioblastoma untuk radiosi terapi disini dikatakan radiosurgery itu juga merupakan satu modalitas untuk terapi dari von hippolyndo disease ini terutama pada lesi-lesi yang berada pada tempat-tempat yang sulit untuk diakses dan untuk prognosa dan quality of life-nya disini adalah jika adanya pada pasien-pasien dengan adanya CNS ngeoblastoma maupun radiosikasinoma itu dikatakan disini memiliki prognosa yang buruk atau yang pur prognosis mungkin ini dapat kita pergunakan untuk KIE kepada keluarga dan kepada pasien yang ke-6 ada Sturz-Weber syndrome ini ke-6 dari neurokutano syndrome disini epidemiologinya itu sangat sangat jarang sangat jarang ditemukan jadi merupakan satu rare neurokutano syndrome disini kita bisa lihat insidennya bahkan hingga 1 banding 50 ribu dari kelahiran hidup jadi jika kita merupakan pasien ini di keseharian kita itu merupakan pasien yang membutuhkan perhatian khusus karena memang insidennya sangat jarang sekali ini melingkupi dari gangguan kulit, mata otak maupun selaput meningen untuk otofisiologinya disini karena gangguan gen gen GNAG dari kromosom 9Q21 yang lagi-lagi merupakan suatu tumor supresos gen untuk manifestasi klinisnya disini kita bisa lihat jika kita curigai pasien-pasien dengan unilateral facial nevus jadi ini yang ada di gambar ini kita bisa melihat suatu nevus atau hiperpigmentasi yang biasanya itu unilateral dinamakan Port Weinstein atau Salmon Pets dan disini kita bisa lihat gambaran dari nevus ini biasanya lokasinya itu sesuai dengan intervasi dari saraf trigeminal optalmic maupun maxila jadi lokasinya itu ada di sebaran saraf trigeminal dan sifatnya itu unilateral dan jika kita lakukan pemeriksaan optomologi lebih rinci kita akan temukan adanya suatu glaucoma karena glaucoma itu merupakan pemeriksaan yang cukup suatu penotip yang cukup sering ditemukan pada pasien-pasien dengan Sturge-Weber syndrome lalu jika kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut di CNS kita bisa menemukan adanya kelainan dari pembulu pembulu darah vena yang dinamakan leptomeningial venus angiumatosis disini kita bisa melihat adanya gambaran proliferasi dari pembulu darah yang terutama disini penisosi adalah vena mengapa dinamakan leptomeningial karena memang aliran vena yang terdampak disini terutama pada lapisan piamater dan subarachnoid pada lapisan leptomeningial dan ini mengakibatkan adanya kejang yang sering ditemukan hampir pada 85% pasien pada Neuriputaneus sindrom yang tipe Stutzweber selain kejang itu juga karena efek massa bisa mengakibatkan suatu hemiparesis visual disurban maupun dari gangguan kognitif untuk diagnosanya selain kita curigai adanya unilateral fascial nevus yang kita temukan pada pasien kita juga bisa mengkombinasi dengan temuan neuroimaging jadi disini yang tadi disebutkan adalah adanya suatu kalsifikasi bisa dari vena kotika subkortikal dari arteri meningal maupun dari dan disertai adanya atropi dari kortex yang terdekat atau yang asosiasi vaskularisasinya berasal dari pembulur tersebut dan jika kita lakukan MRI dengan kontras kita akan menemukan suatu gambaran meningal angiomatosis pada pasien dengan Stutz-Fibber sindrom untuk planningnya jadi untuk planningnya terapi pembedahan disini ditujukan untuk menterapi kejang atau intertable seizure yang tidak bisa diatasi dengan anti-epileptic draft dan untuk mencegah adanya progresif neurologikal yang lebih memburuk pada pasien-pasien ini ini ada beberapa surgical strategis jadi ada beberapa approach yang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan pada CNS lalu kita bisa melihat untuk medical management sendiri yang merupakan first line adalah seizure control jadi hampir pertama kali kita lakukan first line adalah terapi kejang karena disini kejang pada pasien-pasien yang kejang jika kita balik kita selain menemukan sumber kejangnya sendiri dan jika kita temukan adanya suatu salah satu fenotip yang bisa masuk ke dalam neurokutanasiderm kita harus lebih mendiagnosa lebih dalam lagi apakah kejang itu merupakan suatu tanda awal adanya neurokutanasiderm disini hampir 40% bisa diatasi dengan anti-epiletic medication untuk prognosanya kurang lebih hampir 60% itu akan mengalami developmental delay mungkin terkait dengan cortical dysplasia karena memang ada gangguan dari vascularisasi di CNS ini disini kita bisa lihat bahwa multidisiplinarinya mengalibatkan banyak pihak antara neurologi bahkan pediatri dan beberapa pihak-pihak lainnya yang memang ini merupakan suatu kelahan multidisiplinar yang harus kita atasi bersama-sama ini sindrom yang terakhir sindrom Gorlin dikenal juga dengan Gorlin Gold Sindrom atau nevoid basal sel karcinomas sindrom ini sama dengan kelahan yang lain itu merupakan autosomal dominan dan tidak ada predileksi dari ras maupun seks yang disebutkan pada buku ini insidennya lebih jarang lagi atau lebih langka yaitu 1-57 ribu kelahiran hingga 1-256 ribu kelahiran ini mutasinya juga diakibatkan karena germline mutation pada sonic headshot LSHH signaling pathway jadi dari ketujuh sindrom ini jika kita lihat otopisiologinya ini mutasinya berbeda satu sama lain namun manifestasi klinisnya itu sama yaitu mengganggu dari neuroectodermal origin yang sama yaitu pada kulit pada skeletal pada guni undenari dan pada central nervous system jadi sindrom makanya dikatakan ini merupakan suatu sindrom untuk manifestasinya untuk kraniofasial pada gorlin ini salah satu ini yang saya baca bukan merupakan fenotip pasti namun kita bisa curigai jika kita menemukan adanya gangguan pada facial yaitu disini dikatakan adanya hyper terrorism jadi adanya jarak jarak yang abnormal diantara dua bagian tubuh yang bilateral disini kita lihat adalah jarak matanya ini lebih lebar dibandingkan dengan jarak pada orkan normal lalu kita bisa temukan pada pemeriksaan X-ray mungkin pada screening maupun dari klinis bisa ditemukan suatu keratocytic odontogenic tumor ini juga merupakan kainan khas adanya sindrom dari neurocutaneous dan dari sekretas limbnya itu kadang kogenitalnya antara suatu hiposcoliosis kita bisa terdiri skoliosis dari genetik pada pasien anak-anak lalu untuk hallmark dari skinnya yang merupakan salah satu kecurigaan ini merupakan Gorlin Sindrom jika kita temukan adanya suatu basase karsinoma pada wajah nah disini BCC atau basase karsinoma ini bisa mengenai wajah bisa mengenai tubuh maupun ekstrimitas maupun tempat-tempat lain yang expose terhadap matahari lalu untuk central nervous system kita bisa menemukan suatu meduloblastoma juga yang ditemukan pada pasien dengan sindrom ini dan juga ovarian fibroma pada genetor urinary maupun renal disease pada pasien ini jadi memang bahasan ini membuka bahwasan kita bahwasannya kelainan kongenital yang kita temukan pada pemeriksaan itu bisa jadi tidak merupakan suatu kelainan yang berdiri sendiri namun bisa merupakan suatu sindrom kegunanya adalah ketika kita menemukan satu fenotip dan kita curiga suatu sindrom dengan mengetahui adanya sindrom-sindrom ini kita bisa lebih mencari gangguan-gangguan lain yang ada pada pasien yang kadang mungkin belum muncul secara fenotip ini medulblastoma hampir sama ini perbedaan ini post pre-operatif dan post-operatif disini kita bisa melihat bahwa targetnya adalah gross total resection dengan preserve dari fungsi neurologis pada pasien ini dan disini menyebabkan apa di operasi kita bisa lihat adalah adanya efek masa penekatan pada brainstem maupun adanya hidrosevalus pada pasien ini untuk diagnosa semuanya juga memberikan dua kriteria yaitu mayor dan minor ini berdasarkan temuan-temuan pada penelitian-penelitian sebelumnya jadi dikatakan suspek merupakan gurlin jika kita temukan satu mayor kriteria ditambah dengan satu hasil dari konfirmasi molekuler maupun jika kita temukan dua mayor kriteria maupun satu mayor setelah dua minor ya ini dengan mengetahui adanya kecurigaan terhadap sindrom minyakutanius ini akan membantu kita untuk merawat pasien secara komprehensif dengan multidisiplineri dan untuk kaya pasien ke depannya ya ini untuk planningnya hampir sama jadi pada pasien-pasien yang kita curigai suatu sindrom alangkah baiknya kita melakukan annual pemeriksaan pemeriksaan MRI tahunan jadi untuk mengetahui morbiditas yang terjadi pada pasien ini karena memang resikonya sangat besar pada sindrom-sindrom yang merupakan tumor predispositing faktor ini untuk panoramic S-ray juga dilakukan karena tadi kita bisa temukan tumor pada daerah odontoid dan untuk radiasi terapi disini juga bisa dilakukan namun sebelumnya Gorlin Sindrom sebaiknya harus di rule out dulu karena jika dilakukan pada pasien-pasien Gorlin Sindrom ini dilaporkan dapat menimbulkan komplikasi etrogenik atau justru dapat memberikan predispositing tumor lain kepada bagian tubuh yang lain untuk surgery untuk pembedahan pembedahan maupun kemoterapi tadi kita bisa lihat itu merupakan suatu contoh tadi adalah suatu gross total resection dan disini pada pemberian kemoterapi itu biasanya diberikan pada tumor-tumor yang ukurannya dikatakan 1,5 cm ke bawah dengan beberapa kombinasi dari 3-4 kombinasi drug yaitu Finkristin Sisplastin Tapocetan dan Lohmuslin jadi mungkin ini kita bisa kerjasama dengan ahli dari radiologi maupun dari multidisiplinari yang lain baik terima kasih dokter atas kesempatannya berikut yang dapat saya sampaikan mohon koreksi dan arah atau masukkan wassalamualaikum warahmatullahi 5 menit dari jam 8 setengah jam waktunya banyak tapi ini presentasinya bagus karena dilengkapi dengan banyak gambar presentasi dasaraf harus pakai gambar gini kalau kita bisa langsung tahu ini super gambarnya sekali lihat saja kalian pasti ingat jadi bagus ini dibuat mungkin nanti dirangkum jadi tambahan untuk itu kan ada yang di UNKU sudah kita bagi topik-topiknya untuk nurogotanius apa yang harus dikuasai masuk ke bab mana itu tergemah saya lupa untuk nurogotanius ada nggak topiknya itu nggak ada di kompetensi mungkin topiknya untuk pediatri kenapa kongenital kongenital mungkin 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 di pediatri mungkin ada beberapa ya oke bagus ada yang mau ditanyakan silahkan jen bertanya silahkan Tadi ada disebut dengan UBO Unidentified Black Object nah itu bisa jelaskan itu maksudnya apa bedanya dengan tumor itu apa kemudian mungkin bisa ada mungkin Endra bisa dapat sumber itu mungkin UBO itu UBO itu sebenarnya apa terima kasih terima kasih pertanyaannya jadi memang saya masih belum mendapatkan sumber-sumber lain di luar buku ini yang menjelaskan apa itu UBO atau Unidentified Black Object namun jika yang dijelaskan pada buku ini mereka sendiri juga masih belum mengetahui secara pasti atau fisiologi terjadinya UBO ini namun disini dikatakan UBO ini bukan merupakan suatu tumor dari beberapa apa autopsi yang dilakukan pada pasien-pasien dengan UBO ini memang tidak ditemukan secara fenotip adanya suatu masa atau tumor pada gambaran ini dan ini sampai sekarang masih belum diketahui secara pasti etiologinya namun ini merupakan temuan yang khas karena pada pasien-pasien Neurocutaneous ini kan memang kita ada planning untuk melakukan pemeriksaan rutin seratahunan jadi jika kita melihat pasien dengan Neurocutaneous sindrum contohnya dengan UBO ini tanpa adanya defisit maupun tanpa adanya pelayanan secara progresif mungkin kita akan observasi secara ketat disini disebutkan beberapa tahun ke depan itu bisa menghilang sendiri itu yang mungkin saya ketahuin sampai saat ini karena dari buku ini memang belum dijelaskan secara pasti patuh fisiologinya namun dapat membantu kita kira-kira mengidentifikasi membantu kita untuk mendiagnosis salah satu sindrum Neurocutaneous ini mungkin ke depannya saya lengkapi lagi saya cari kembali Pak terima kasih penjelasannya soalnya yang saya baca juga buku ini kalau di MR spektroskopi itu juga tidak menunjukkan kelainan katanya dan memang benar bisa hilang sendiri dengan sendirinya saya ingin bertanya juga untuk pertanyaan yang kedua pada Gorlin sindrom itu diagnosisnya suspektif kan sudah dibagi dua mayor dan kriteria minor cuman dia itu hasil akhirnya itu masih tetap suspektif apa ada cara untuk yang biar kita bisa menegakkan diagnostik pasti untuk Gorlin sindrom masih suspektif dia masih suspektif terima kasih di sini memang dikatakan suspected diagnosis walaupun sudah dua kriteria mayor jadi dari Gorlin sindrom sendiri mungkin tidak dikatakan diagnosa pastinya namun jika kita ini lihat lebih lebih lanjut dari sindrom-sindrom lain yang klinisnya itu sama yaitu pada klinisnya Rukutanius memang sampai saat ini golden standart untuk diagnosanya adalah pemeriksaan genetik jadi dari pemeriksaan genetik itu sendiri nantinya akan diketahui lesi atau gen yang terutama pada Gorlin sindrom ini yang mengalami gangguan adalah SHH atau sonic H-HOG gennya jadi memang tidak disebutkan secara spesifik pada Gorlin sindrom bagaimana diagnosa pastinya namun pada sindrom yang lain diagnosa pastinya adalah pemeriksaan genetik mungkin itu yang bisa kita lakukan lebih lanjut namun beberapa senter ini kan pemeriksaan genetik masih belum bisa semua dilakukan jadi menurut saya mungkin mengapa diberikan dua kriteria di sini karena untuk membantu kita untuk ya suspektif untuk membantu kita untuk mendiagnosa jadi memang karena keterbatasan dan memang sebagian besar fenotipnya terlihat mungkin dari situ diciptakan apa diagnostik kriteria pada Gorlin ini mungkin seperti itu mungkin ada koreksi ya saya masukkan saya juga enggak pernah dapet ini Gorlin Sindrom gimana Kema ya dok ini dari sumber lain juga masih saya cari itu yang seperti dibilang sama Endra itu masih suspected untuk ininya masih belum tahu pastinya itu ada meduloblastom masuk Gorlin termasuk salah satu yang kita curigai manifestasi di CNS yang paling sering ditemukan pada Gorlin berapa persen itu ya nanti saya baca lagi dok cuma ini kriterianya tapi enggak masuk tadi ya medulob tadi ya kriterianya mayor minornya tadi masuk dokter termasuk kriteria mayor di poin nomor 5 termasuk kriteria mayor dokter di poin nomor 5 palmar pelantar piting bagaimana itu iya dok itu gambarnya tadi barusan saya cari itu seperti keratosis dok jadi pada telapak kaki atau telapak tangan jadi ada keratosis yang pecah-pecah kulitnya tebal terus pecah epitelmen mungkin saya harus tambahkan lagi gambarnya oke 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 bapak-bapak yuk lagi jam jam 9 tutup Johnny dok ada masukkan penutup ya bagus ini cuma panjang benar ya anak-anak ini panjang-panjang dok sekarang baru tahu dok kalian latihan dulu jangan langsung coba iya jadi meduloplastum bagian dari korlin ada enggak meduloplastum yang enggak bagian dari korlin ya ada dok jadi memang tidak semua apa kelainan klinis atau temuan itu merupakan bagian dari neurokutana sindrom jadi disini ditekankan ada yang sporadik ada yang kongenital seperti ini dok jadi ini merupakan hanya salah satu dari temuan yang bisa ditemukan dok pada sindrom ini dok jadi kelainan kelainan genetiknya sama pada saat ada meduloplastumnya yang sporadik nih dok iya seharusnya seharusnya berbeda dok karena dibedakan antara sporadik dengan kongenital untuk genetik artinya kalau ada meduloplastumnya ada juga kelainan genetiknya bagian dari korlin sindrom itu saya enggak tahu ini saya tanya mungkin memiliki kelainan genetik sendiri dok itu saya cari dok iya saya juga baru tahu nih kalau meduloplastum bagian dari korlin sindrom saya coba dicari ini ini nanti bisa melengkapi modulnya pediatri nanti ya iya ini dok saya bagus ya cukup saya oke ini jadi ini presentasinya bagus cuma terlalu panjang tapi ini contoh presentasi yang baik bahwa dilengkapi gambar-gambar jadi kita bisa melihat dengan lebih apa terima kasih terima kasih yang sudah mengikuti bisa di-stop rekamannya terima kasih yang sudah join terima kasih terima kasih